Yang paling utama yang terang garis bawahi untuk terang pilih kinerja ini yaitu tentang BPJS ini. Karena sebagai perpanjangan tangan rakyat bahwa BPJS ini adalah merupakan isu yang berkembang di masyarakat jenis khas sekarang ini. Atau karena kenapa orang harus angkat ini sebagai garis bawah bahwa orang bahas ini benar-benar di tahun 2021 ini. Ini sesuai dengan komitmen dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Teristimewa Bapak Bupati tentunya ketika beliau melakukan janji kampanye. Bahwa 35 ribu masyarakat minasah harus ada tercover dalam BPJS ini. Waktu kemarin kita sudah melakukan rapat dengan ketua tim TAPD. Kita orang setoki, anggota Dewan setoki itu anggaran sebanyak memang 32 ribu masyarakat minasah untuk, 42 ribu masyarakat minasah untuk dialokasikan dalam anggaran, anggaran anggaran APBD ini agar dana BPJS ini tercover. Tetapi pada kenyataannya kami juga tersentak dan sudah jelas harus diberitahukan kepada masyarakat bahwa waktu kemarin itu sudah diketuk oleh Dewan dan Ketua tim TAPD bahwa dana itu sudah ada dalam APBD 2021. Tapi pada akhirnya kan ternyata dari pihak BPJS sudah mengatakan bahwa Pertanggal 1 Januari, 1 Januari sudah putus kontrak. Sudah putus kontrak dengan pemerintah kebupatan Minasa. Otomatis yang sudah dianggarkan 42 ribu sekian ini tidak lagi terakomodir di BPJS. Itu kan sebetulnya orang tidak tahu. Dan perlu saya garis bawahi bahwa walaupun sebetulnya kita tahu itu sudah dianggarkan, so di Tokian. Kenapa pemerintah tetap memberikan dalam laporan keuangan untuk APBD 2021 ini dan APBJS itu tetap ada padahal dorang so tahu. Ternyata karena ini surat ini so ada daripada dorang So yang surat BPJS kasih Pak Ketua Dewan itu surat yang keempat ternyata. Ada surat-surat sebelumnya tentunya yang sudah dilayangkan kepada pemerintah. Tidak. Hanya surat keempat di saat orang so lakukan persetujuan, orang so adakan paripurna. Lalu pada pertanggal 28 Desember ini surat datang kepada Ketua Dewan yang menyatakan di situ pertanggal 1 Januari ini dana BPJS sudah tidak ada. BPJS sudah putus kontrak dengan pemerintah Kabupaten Minasa. Itu yang harus diorang pertanyakan ini. Jelas seperti itu. Jadi itu yang agenda prioritas sebagai representasi rakyat yang diorang punya tanggung jawab kepada masyarakat Minasa. Itu yang akan diorang tekankan di sini. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.